Assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat kembali lagi bersama saya Adi Suterdi dalam kesempatan video pada pagi hari ini saya sedang berada di kebun tapi sekarang saya bukan berada di kebun cabai atau berada di kebun tomat melainkan saat ini saya sedang berada di perkebunan kopi yang berada di kawasan daerah Lampung disini saya sengaja hari ini saya sedang melihat kebun kopi saya disamping itu juga disini saya akan melakukan pemanenan atau kalau di daerah saya bisa disebut dengan kata mutil mutil itu artinya kita seperti metik gitu ya teman-teman seperti metik kopi kalau di daerah saya itu namanya mutil ini dia teman-teman contoh buah kopi yang sudah siap dipetik dia buahnya sudah terlihat berwarna merah ini sudah siap untuk dipetik dipanen baik teman-teman ini buah kopinya Alhamdulillah memang tahun ini kalau di tempat saya buahnya agak kurang tapi ya gak apa-apa kita syukuri aja itu sudah banyak yang terlihat masak berwarna merah ada juga yang masih terlihat hijau artinya belum siap untuk dipanen kebetulan disini teman-teman saya juga kaget karena saya sudah lama tidak ke kebun jadi bisa teman-teman lihat sendiri dulu rumahnya sudah sangat tebal bisa lihat buahnya masih terlihat hijau ada yang hijau ada yang sudah merah jadi ini kita tinggal menyesuaikan aja nanti pemutikannya yang berwarna hijau kita tinggalkan saja dan kita bisa petik yang berwarna merah saja baik teman-teman sekarang saya mau langsung saja melakukan pemetikan buah kopi ini karena buah kopi ini sudah masak sudah berwarna merah jadi saya akan melakukan pemetikan atau istilah mutil kalau di tempat saya jadi disini saya menggunakan sarung tangan agar aman ya teman-teman agar tangan kita tidak sakit disini caranya cukup mudah kita bisa langsung seperti ini seperti itu teman-teman jadi kalau kita metiknya hanya satu-satu kayak gini teman-teman itu bakalan lama teman-teman jadi langsung aja seperti ini kita pegang seperti ini langsung tarik seperti itu dan lakukan sampai dengan selesai disini saya hanya bekerja sendiri teman-teman jadi sedapatnya saja seperti itu teman-teman cara pemetikannya agar lebih cepat dan praktis oke teman-teman saya akan lanjut kerja dulu jadi videonya cukup sampai disini dulu apabila kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen dan subscribe agar saya bisa memberikan tutorial seputar dunia pertanian yang lain oke sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati